makanya kita melihat orang beriman itu macam-macam itu tidak usah kamu resah biasanya bagaimana, ada orang itu yang apa itu pikirnya dakwah itu kuat siang malam dakwah terus pikir sedikit, ngaji sedikit ya itu benar bisa memanfaatnya, tapi sepentingnya juga juga musuhan ada si ngaji dakwah sedikit ya itu benar-benar apa-apa ketika ada orang itu malah dakwah itu bisa melaku, maju tapi ngilmur yang buruk itu bisa pokoknya sepentingnya saling menyadari benar-benar melaku, tapi juga ojo tuntut-tuntutan ya kalau ini orang lindunya ya bisa kerjasama sedangkan keahliannya macam-macam orang ahli agama ya ngono ini sahabat ahli ilmu, ini sahabat ahli jihad, ini sahabat ahli khidmat, ini sahabat tapi kami kerjasama orang ahli ilmu, ini sahabat ahli jihad, ini siap mengangkat banyak bidannya ini umat ahli itu di tersil itu alasannya keheram Allah tapi keadaan saya, kalau keadaan ini berbeda kan keadaan ini umat ini bersatu apa-apa di musyarah ini sehingga selesai tuntas dan saya ini umat berpecah belah sehingga kita tidak boleh mengfetoh uang-uang singkat taatik uang sebagai sesat, sebagai ini ojo lemah imanian ojo harus memfetoh menunggu jadi umat ini dalam keadaan berpecah belah sehingga ini sepenting awal-awal ini berusaha mengingatnya amalan ini mengingatnya dakwah ini mengingatnya ngaji ini mengingatnya wiriti mengingatnya akhlak ini sehingga si gelam ya sehingga si gelam ya muka-muka di sepura kusti Allah ini zaman ini ini melakukannya untuk saya kalau saya tidak tertip kemuliaannya itu malah tidak melaku maaf Umihwan ini amperi melaku kita ini jangan meremehkan orang dalam dakwah ini satu orang alah cuma satu orang saja jangan kadang-kadang satu orang itu nanti di belakangnya itu ada ribuan orang bahkan jutaan orang Sayyidina Umar masuk Islam kelihatannya satu orang kelihatannya satu orang anak muda kelihatannya tidak begitu besar potensinya itu tetapi beberapa puluh tahun setelah itu bagaimana berpuluh-puluh negara telah tumbang berjuta-juta manusia telah dapat hidayah sebab Sayyidina Umar Maka kita cari orang satu untuk dakwah itu kita sungguh-sungguh jangan kalau mau monggo kalau tidak mau dihubungi itu nopo-nopo bukan begitu semalaikan ini bukan hari Rabi dakwah ini jadi semalaikan kita harus ada kesungguhan kalau satu orang ini dakwah satu orang ini pikir agama barangkali nanti di belakangnya ada berjuta-juta orang amal agama dan pahalanya akan masuk di kubur sahaja di karkonnya ada begitu juga ada yang pokoknya harus tetep ini tetep ini tetep ini tetep ini tetep ini kalau tidak begitu tidak tetep ini tidak parokah tidak ikut di semua tidak jajah ada yang karkonnya seperti itu ada yang longgar-longgaran seperti orang Thailand itu pokoknya keluar terus asap terus karsu terus masih penting rukun ya ya boleh saja tapi kita ini ya yang mutawasit saja lah khairul murah satu hal kamu ya kan jadi ikhtilap antara para ulama menjadikan satu satu hal yang biasa saja kecuali kalau sudah bertentangan dengan isma ini jangan kamu tolong lahirkan orang ini ini kita ini sebagai seorang da'i seorang mu'min itu harus begitu kalau kita mendapatkan masalah dengan saudara-saudara muslim kita itu jangan kita langsung menyalahkan saudara-saudara muslim kita itu tetapi pahami bahwa ini adalah rekayasa syaiton usaha syaiton merusak hubungan antara kita dengan saudara muslim saudara muslim kita sehingga kita tidak ada benci kepada saudara-saudara muslim kita orang itu harus siap dikritik para hadirin kita ini harus yakin bahwa kita ini nabi bukan wali sepertinya juga diragukan soleh masih daftar malam ini para hadirin selain para ambiya ada kemungkinan belok para hadirin maka kita ini hidup ini harus siap untuk dikritik ambillah pelajaran-pelajaran jadi cemuahan-cemuahan orang walaupun itu menyakitkan walaupun itu pahit kalau itu benar ngapain nggak kita terima kalau itu sudah itu sudah nggak dengar sudah nggak benar orang kirim pahala ngapain kita marah kalau itu nggak benar kalau itu benar jadi bahan jadi bahan dan bekal kita di akhirat tambah banyak masya Allah saya ini amal banyak-banyak belum mampu Alhamdulillah dapat kiriman fitnah fitnah banyak Alhamdulillah saya nggak perlu capek-capek orang-orang yang mitnah-mitnah saya ini perlu tak berikan panggang satu-satu ternyata saya nggak mampu tak fatihai aja lah sekali untuk semuanya Masya Allah La ilaha illallah kalau itu nggak benar kalau itu benar ini adalah nasihat gratis dari hamba-hambanya Allah yang telah digerakkan oleh Allah untuk nyampaikan kritikan-kritikan kepada kita orang itu orang itu kalau ngelihat hamba-hamba Allah itu aslinya nggak ada seperti keterangan tadi kemudian diadakan oleh Allah kemudian dia bergerak untuk macam-macam omelan disampaikan kepada kita kalau kita lihat ini sebagai yang digerakkan oleh Allah maka mesti mulutnya yang nyocor aja itu ada ada hikmah-hikmah yang perlu kita ambil baikpun pahala karena dia fitnah kita atau memang disitu ada kata-kata mutiara yang disitu ada perbaikan untuk kehidupan kita dan untuk mengevaluasi diri kita seolah kita semuanya niat warah hadirin terima kasih terima kasih terima kasih